Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu'ala rasulillah Lahawla walau wa ta'ila billah wa ba'du Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah Sebelum saya memulai topik kali ini Saya ingin terlebih dahulu ya Mengajak Anda untuk mengingat kembali Sosok wanita dan istri teladan di dunia Siapa dia? Ya betul Beliau adalah Ibunda Khadijah radiallahu anha Istri pertama Rasulullah yang begitu tulus Dalam cinta dan pengabdian pada suami Ya saking besarnya nih cinta dan pengorbanan beliau kepada Nabi Hingga pada saat Ibunda Khadijah radiallahu anha wafat Rasulullah merasakan kesedihan yang sangat mendalam Hingga tak sempat berfikir lagi untuk menikah Bagi Rasulullah Ibunda Khadijah adalah wanita terbaik yang pernah ada Dan tidak ada satupun wanita yang mampu menggantikannya Rasulullah SAW mengenang tentang istri pertamanya itu dengan mengatakan Demi Allah Selama 25 tahun saya menikah dengan Khadijah Tidak ada satu patah kata pun yang melukai hati saya Tidak ada satu tingkah pun yang membuat saya kecewa Ya sahabat bunda betapa bahagianya hati kita ya Ketika suami kita merasa bahwa kita itu sudah bisa membahagiakannya Seperti halnya Ibunda Khadijah yang membahagiakan Rasulullah Ya sahabat bunda yang dimuliakan Allah Dalam video kali ini saya akan berbicara tentang cara membahagiakan suami Nah namun sebelum itu silahkan Anda bisa catat terlebih dahulu nomor yang ada di bawah ini Ya agar Anda bisa berkonsultasi dengan saya mengenai persoalan rumah tangga dan asmara Anda Baik sahabat bunda yang dirahmati Allah Menjadi seorang istri yang bisa memberi kebahagiaan pada suaminya Itu mestinya menjadi harga mati ya bagi kita para istri Sehingga kita akan semakin disayang dan dicintai oleh suami Ya seperti halnya Ibunda Khadijah dengan Rasulullah Istri seperti itu itu akan selalu diingat oleh sang suami setiap saat Bahkan suami akan merasa ada yang kurang Atau merasa ada yang hilang saat kita itu tidak ada Ya apakah Anda tidak ingin menjadi istri yang seperti ini Ya pastinya semua istri menginginkannya ya bunda ya Ya sahabat bunda Kunci utama untuk membahagiakan suami adalah hati dan cinta Anda yang Anda berikan kepada suami dengan penuh ketulusan Karena Allah SWT Dan cinta yang didasari harapan kepada Allah Bukan kepada makhluk akan tetap awet dan abadi Sebab sandarannya adalah zat yang maha abadi Tapi jika Anda mencintai suami sepenuhnya karena mengharapkan cinta suami Anda Tanpa menyadarkan harapan atau menyandarkan harapan pada Allah Ya Anda akan kecewa Ketika suami Anda itu tidak sesuai apa yang Anda harapkan Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah Setelah Anda mencintai suami Anda dengan penuh ketulusan karena Allah SWT Maka seluruh aktivitas Anda dalam melayani dan mengabdi kepada Allah SWT itu akan terhitung sebagai ibadah yang berpahala Nah ketika Anda sudah memiliki keyakinan semacam ini Langkah selanjutnya akan mudah Anda lakukan Ya Anda itu bisa membahagiakan suami Anda dengan cara memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik Ya mematuhi perintahnya Membuatkan masakan dan minuman yang paling enak yang disukai suami Anda Lalu bisa berdandan dengan secantik dan semenarik mungkin Seperti keinginan suami Anda Atau ya apapun yang bisa Anda lakukan untuk membuat suami Anda senang Ya sahabat bunda Secara garis besar Bagaimana sih istri itu bisa membahagiakan suami Nah itu juga sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW Istri yang soleha Yang apabila sang suami melihatnya maka dia membuat suaminya senang Jika suaminya menyuruhnya maka dia menaatinya Dan jika suaminya tidak ada maka dia memelihara harta suaminya Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah Dengan melaksanakan hadis Rasulullah SAW tersebut Yaitu dengan tampil menarik dan menyenangkan pandangan suami Lalu taat pada perintahnya Dan bisa dipercaya dalam menjaga harta suami Anda sudah melakukan hal yang menjadikan suami Anda itu senang dan bahagia Nah selain itu menjaga nada bicara agar tidak lebih tinggi Dan dari nada bicara suami Anda itu adalah salah satu cara membahagiakan suami Anda Nah dengan begitu suami Anda itu akan merasa dihargai Dihormati dan dimuliakan oleh Anda Nah akhirnya apa? Dia akan merasa bahagia memiliki istri seperti Anda Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah Bagaimanapun Andalah yang lebih mengenal suami Anda Terutama bagi Anda yang sudah lama menikah Ya Anda pasti tahu persis ya Apa nih yang disukai suami Anda Dan apa yang tidak disukainya Nah tentunya Anda bisa membahagiakan suami Anda Dengan cara Anda sendiri Tapi jika ternyata saat ini Anda itu belum mengetahui hal yang disukai Dan dibenci suami Nah jangan ragu-ragu untuk bertanya langsung kepadanya Karena dengan mengetahui hal ini Anda akan lebih tahu Apa yang harus dan apa yang tidak boleh Anda lakukan Nah selain itu Anda juga bisa melayani suami Anda itu dengan lebih maksimal Ya dan hasilnya Ya suami Anda pun akan merasa bahagia dan makin cinta pada Anda Ya sahabat bunda Kalau kita bicara tentang cara apa yang paling bisa membuat suami itu bahagia Ya memang jawabannya pasti akan bervariasi tergantung kondisi Dan banyak sekali cara yang Anda bisa lakukan untuk membahagiakan suami Anda Nah karena itu yang perlu Anda pastikan adalah Mengenali baik-baik terlebih dahulu Apa yang disukai dan apa yang tidak disukainya Ya sahabat bunda yang dirahmati Allah Melakukan hal yang saya sampaikan tadi memang ya tidak selalu mudah ya Tapi ada resep yang bisa Anda lakukan sebagai modal untuk usaha membahagiakan suami Anda Apa itu? Meniru prinsip ibunda khotijah dalam memperlakukan suaminya Rasulullah Jadi ketika ibunda khotijah baru menikah dengan Nabi Muhammad SAW Beliau dikomentari oleh para wanita di kota Makkah Wah khotijah sekarang pasti sudah bahagia ya Karena bisa bersuamikan dengan baginda Nabi Muhammad SAW Setelah itu menanggapi komentar itu beliau memberikan jawaban yang sangat indah Yaitu dengan mengatakan Bahkan setelah menikah dengannya aku sudah tidak pernah memikirkan kebahagiaanku sama sekali Yang selalu kupikirkan adalah bagaimana agar aku bisa membuatnya bahagia Ya itulah resep agar bisa membuat suami Anda itu bahagia Yaitu berfokus dengan penuh kesungguhan dan totalitas dalam pengabdian pada suami sebagai usaha untuk membahagiakan suami Anda Ya sahabat bunda itulah yang bisa saya sampaikan mengenai cara membahagiakan suami Ya semoga bermanfaat ya bagi Anda dan keluarga Anda Baik bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh cara-cara membahagiakan suami yang lainnya Atau ingin berkonsultasi mengenai masalah rumah tangga Anda Dan untuk mendapatkan solusi yang sesuai dengan kondisi Anda saat ini Anda bisa langsung menghubungi saya di nomor yang ada di bawah ini Baik saya bunda ayu pamit undur diri Wa bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!